Yang kedua Itu Manunggalin karab itu Tauhidul iradah itu Itu terhadap takdir Karena ini goib Tidak ada orang tahu Maka ketika kita menjalankan syariah Dan ketika kita menerima takdirnya Allah Maka yang ada di benak kita itu Kita nerima Lalu kita mengatakan Semua yang datang dari Allah itu baik Dan Allah tidak mungkin salah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Alhamdulillah Kembali lagi Teman-teman sahabat-sahabat InspiraMovie Kita ketemu ya Di channel kita Kesayang kita InspiraMovie Yang tidak pernah bosan-bosan Menebar partikel kebaikan Alhamdulillah hari ini Kita kedatangan Stamu Spesial Ya Alhamdulillah Guru kita Yaitu Kia Heji Dr. Amin Rojab LCMA Beliau adalah Pembina Daripada Pondok Kesantren Istana Quran Dan juga beliau adalah Pendiri dan pemilik Pondok Kesantren Darul Quran Ibn Qayyim di Jember Apa kabar? Pak Kiai Alhamdulillah Sehat Dan di sebelah saya Yang sudah teman-teman tahu semuanya Ya kan Bapak Masudi Freikno Apa kabar hari ini Pak Masudi? Baik Masya Allah Terima kasih sudah meneluangkan Maktubah Masudi Nah hari ini kita Lagi-lagi mau membahas Tentang Apa ya Hal yang banyak Membuat orang tuh Galau Gelisah Ya Karena Merasa banyak permasalahan Tapi kok Gak tahu jalannya seperti apa Atau mungkin Ketika mendapat permasalahan Malah Larinya pasti ke manusia dulu nih Kiai ini Nah Jadi Hari ini kita mau membahas Bagaimana sih Sebenarnya kita Mendapatkan Jalan terbaik Pertolongan-pertolongan terbaik Ya Dengan memantaskan diri Di hadapan Allah gitu loh Dan juga nanti mungkin Akan dijelaskan juga Pola-pola pertolongan Allah ini Seperti apa sih sebenarnya Gitu kan Kan banyak juga yang masih galau Aku nih udah sholat gitu Baiki diri Kok Masalahku belum Selesai-selesai juga Seperti itu Oke Tapi kita mulai dulu Dari Pak Masudi Nah Pak Masudi mungkin bisa Kembali lagi nih Kita nih Sharing-sharing sama teman-teman nih Kalau Dari kasus Pak Masudi kemarin Mungkin Pak Masudi Apa sih yang dilakukan Pak Masudi itu Sehingga kok Apa namanya Bisa Dapat pertolongan dari Allah Alhamdulillah Terima kasih Para Netizen Yang sudah Sudah mengikuti Dari Ispira Mopi Hampir semua Keadaan itu Atau Masah itu Itu Ada Bersumber dari Allah Dan Maka Kalau kita Menerima itu Takdir Jadi anggap Semua kehidupan kita itu Sudah tercatat Di dalam Maksudnya Allah Jadi Apapun yang akan terjadi Dan apa yang sedang kita jalani Kita terima Kita syukuri Kepada Allah Bahwa Ya Allah Saya terima ini adalah Takdirmu Itu adalah Menjadikan diri kita Sebagai hamba Yang Patuh Dan taat Apa Yang sudah ditetapkan Oleh Allah Kepada diri kita Sebagai motivasi Adalah Kita Seandainya Kita sedang Dalam Sebuah masalah Itu Patokan kita Kita harus Bersyukur Kedatat Allah Apa Bahwa Sebenarnya Yang mendapatkan Masalah itu Bukan cuma kita saja Bahkan mungkin Di Yang lainnya Lebih terpuruk Lebih parah Daripada kita Apa yang harus Dijalankan Dijalankan adalah Ketika kita Ketika kita Mendapatkan Keinginan Untuk Memperbaiki diri Itu juga Sebenarnya Ada Jalan Itu ada Pertolongan Allah yang awal Jadi Allah Akan menolong Hamba-hambanya Itu Bukan langsung Berbentuk Harta Bukan Berbentuk Langsung Menghilangkan Masalah Tapi Membuat Orang itu Bertawakal Dulu Kepada Allah Maka Kalau setelah kita Bertawakal Mari kita Asah Ketawakan Kita ini Agar kita Semakin Bertawakal Semakin Soleh Kepada Allah Alhamdulillah Hal-hal ini Yang Dulu Saya alamin Mungkin Lebih buruk Daripada Yang Teman-teman Alamin Semuanya Karena Ketika itu Saya Harus Mengeluarin Uang Sekitar 750 juta Yang Uangnya Tidak ada Tapi Bagaimana Ketika itu Kita Didesak Harus Membayar Uang Sebesar Itu Karena Waktu Saya Dat Tamu Saya Datang Itu Ke kantor Itu Sudah Membawa Polisi Empat Orang Polisi Empat Orang Menggebrak Meja Saya Ini Mengharuskan Dua Pilihan Waktu itu Saya Diberikan Orang Mereka Ini Kamu Bayar Atau Kamu Saya Proses Secara Hukum Ketika Itu Mereka Amarah Karena Sampai Meja Ini Yang Meja Saya Itu Didorong Sampai Terbalik Dari Saat Itu Saya Berpikir Ya Sudah Kalang Kabut Bagaimana Saya Harus Masalah Pulang Di rumah Tentunya Seakan Ada Masalah Lagi Karena Bayangin Istri Setelah Kehidupan Cukup Mau Bahan Jawa Hanya Pakai Kartu Saja Terus Terus Setelah Itu Ada Masalah Makannya Harus Dibatasi Anak Anak Saya Biasanya Kalau Datang Pak Ada Uang Tapi Itu Tidak Ada Jadi Serba Katanya Sampai Beristik Cuma Gak Bisa Itu Setelah Itunya Lagi Sudah Sampai Titik Bawah Tapi Ini Ada Awal Mulanya Awal Mula Itu Kejadian Hingga Akhirnya Saya Minta Pertolongan Maaf Ya Mungkin Sama Dengan Pemirsa Sama Dengan Saya Minta Ketuan Guru Orangnya Alim Sama Orangnya Pak Jambut Pakai Kupia Itu Saya Datang Ke Brio Dia Suruh Saya Suruh Ngamalin Amalin Sebuah Amalan Amalan Yang Tidak Ada Sumbernya Dari Allah Akhirnya Wah Ini Saya Makin Tersesat Makin Parah Karena Tidak Membaik Malah Memburuk Hingga Akhirnya Kerjaan Sudah Tidak Ada Untuk Gaji Karyawan Itu Maaf Laptop Saya Sampai Disita Sama Kawan Saya Sediri Laptop Yang Saya Kerja Sampai Diambil Sampai Diambil Karena Saya Bisa Gaji Mereka Bapak 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 Adanya Apa Sudah Kamu Tahu Mobil Saya Tidak Ada Sepeda Motor Saya Sepeda Motor Adik Saya Sampai Saya Gadekan Saya Cuma Ada Satu Alat Yang Tiga Untuk Sel Untuk Sel Kalau Kamu Ambil Ambil Alhamdulillah Ambil 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 Ya Allah Ya Rauh Karena Mereka Juga Keperluan Yang Kentingan Saya Memalum Dari Situ Saya Akhirnya Menangis Jadi Jadinya Nah Dari Itu Seakan Akan Saya Ternian Ternian Saya Adalah Orang Tua Saya Orang Tua Saya Ternian Untuk Kalau Saya Menginginkan Sesuatu Itu Sama Ibu Saya Sudah Ajarin Tauhid Sama Ibu Saya Jadi Ibu Saya Bila Nak Ibu Hari Ini Belum Ada Uang Coba Deh Kamu Hari Ini Minta Dulu Sama Allah Siapa Tahu Kamu Dengan Minta Sama Allah Besok Ada Orang Yang Bisa Memberikan Rezekinya Untuk Kamu Untuk Sekolah Saya Terima Itu Semakin Saya Ingat Saya Memang Benar Selama Ini Saya Tidak Pernah Menghadapkan Diri Saya Mohon Ampun Minta Pertolongan Maka Mulai Hari Itu Saya Benar Benar Hampir Satu Malam Saya Tidak Tidur Ustaz Di Kantor Itu Karena Kantor Saya Tutup Saya Biar Ke Istri Saya Waktu Saya Keluar Kota Tidak Padahal Padahal Di Kantor Itu Saya Alhamdulillah Sampai Akhirnya Datang Waktunya Subuh Subuh Saya Mendengar Ahzan Ya Allah Dan Baru Ahzan Itu Yang Memanggil Diri Saya Karena Saya Hampir Hidup Yang Tadi 15 Tahun 20 Tahun Itu Tidak Pernah Datang Ke Masjid Datang Ke Masjid Itu Hanya Sekedar Kau Hari-hari Tertentu Seperti Contohnya Idul Adham Idul Fitri Dan Itu Saya Tidak Sampai Masuk Masjid Mari Saya Di Emperanya Di Lapaganya Itu Saya Ingat Itu Nasir Orang Kua Saya Bapak Saya Adal Guru Ngaji Juga Terus Beliau Juga Pendiri Pernah Mendirikan Sebuah Mushoah Alhamdulillah Dulu Waktu Bapak Saya Bak Mushoah Itu Mushoah Kecil Alhamdulillah Sekarang Lebih Besar Daripada Masjid Kita Sangat Besar Masya Allah Alhamdulillah Karena Pas Tepatan Di Pinggir Jalan Daya Sekarang Dulu Masih Jalan Perusahaan Nah Dari Situ Saya Mulai Mencoba Mendekatkan Diri Nah Itu Pertolongan Allah Yang pertama Bukan Berarti Ini Tapi Pertolongan Allah Pertama Untuk Mengingat Dua Itu Ada Bentuk Pertolongan Saya Bayangin Kalau Allah Tidak Menolong Saya Dengan Mengingat Allah Mungkin Saya Makin Sesat Ya Ekonomi Saya Sangat Buru Ben Akhirnya Saya Jadi Pengangguran Saya Pengangguran Mulai Dari 2017 Dan Ditolong Kembali Allah Tolongan Besar Itu Adalah 2014 Jadi Tidak Langsung Tidak Langsung Banyak Jadi Jadikan Kita Itu Hambah Yang Selalu Berserah Diri Kepada Allah Selalu Bertawa Kepada Allah Sekarang Kadang Kita Itu Sholat Itu Seakan Akan Jadi Beban Coba Sampai Di Dalam Diri Ini Kalau Bisa Dari Kita Saling Nunggu Waktu Sholat Ingin Datang Ketempat Tuhan Itu Memang Benar Benar Itu Yang Saya Lakuin Jadi Setiap Hari Usain Beristighfar Kepada Allah Hanya Satu Jangan Minta Yang Lain Jangan Minta Itu Masa Kita Selesai Minta Masa Ini Itu Nomor Tiga Minta Pertolongan Allah Mengampuni Dosa Kita Kan Banyak Dosa Kita Apalagi Kita Pernah Melakukan Riba Kita Pernah Melakukan Menghujat Teman Karena Kadang Ketika Kita Punya Harta Atau Punya Kecukupan Itu Kita Jadi Orang Sombong Itu Saya Akuin Sediri Mulai Itu Saya Merasa Benar Benar Banyak Dosa Saya Mulai Dari Sini Dan Macem Macem Maka Tujuan Saya Hanya Satu Istighfar Ada 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 Bisa Membuat Meninggikan Derajat Manusia Salah Satu Ada Suwata Allah Itu Sudah Berjanji Suwata Malam Kalian Sebagai Ibadah Tambahan Agar Allah Meninggikan Derajat Maka Lakukan Rajin Jangan Tinggalin Selain Istighfar Adalah Tahlus Itu Pengakuan Bahwa Saya Ini Itu Hamba Anak Hambanya Allah Akhirnya Saya Program Keseharian Saya Program Jadi Saya Kalau Senin Sampai Hari Kamis Itu Saya Mengucapkan Istighfar Siang Malam Tidur Sampir Tidur Pasti Itu Jalan Duduk Supir Kecuali Saya Bincang Bincang Sama Orang Kalau Saya Diam Sendiri Di Rumah Atau Mungkin Saya Di Perjalanan Atau Di Kantor Duduk Udah Astag Sampai Hari Kamis Itu Saya Lakukan Nanti Ketika Kita Hari Jumat Itu Serta Kita Membaca Jolat Al-Kalfi Itu Allah Pernah Rasul Bersabda Bahwa Sebaik Hari Jumat Itu Bagi Orang Yang Banyak Bersolawat Kepadaku Rajin Bersalawat Nah Kalau Itu Kita Amalkan Bayangin Satu Kali Kita Bersalawat Allah Sepul Kali Senang Gak Kalau Kita Disebut Sama Allah Sepul Kali Kalau Kita Disebut Allah Masa Kita Gak Senang Rajin Rajin Upayakan Hal-hal Seperti Itu Kita Lakukan Intinya Itu Hidup Dalam Siang Malam Itu Dalam Urusan Allah Saja Jangan Urusan Yang Lain Ibad Melakukan Pekerjaan Itu Hukumnya Wajib Tapi Memuji Allah Memuji Rasul Mohon Ampun Kepada Allah Itu Juga Wajib Jadi Jangan Ditinggalkan Mungkin Seperti Itu Nah Jadi Luar Bisa Sekali Ini Poin Penting Dari Yang Dipaparkan Pak Masudi Tadi Adalah Bahwasannya Mengingat Allah Di Setiap Momen Itu Ternyata Solusi Yang Paling Utama Karena Tidak Tidak Sedikit Teman Teman Begitu Ada Masalah Usaha Sepi Kemudian Banyak Utang Itu Larinya Ngetok Pintu Orang Minta Utang Kalau Enggak Bingung Kursus Sana Kursus Sini Kursus Sini Tapi Kemudian Malah Allah Enggak Dihadirkan Nah Jadi Sangat Simple Sekali Padahal Yang Yang Pertama Harus Hadirkan Allah Di Setiap Momen Masya Allah Sekali Oke Nah Kita Ingin Dengarkan Lagi nih Dari Pak Kiai Mungkin Nah Mungkin Terkait Mungkin Kalau ada yang Mau menambahi Apa yang Dipaparkan Pak Masudi Dan Juga Pola Pertolongan Allah Ini Seperti apa Pak Kiai Bismillah Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebagaimana Yang Tadi Pak Haji Masudi Sudah Paparkan Sebetulnya Itu Kalau Disimpulkan Pak Haji Masudi Itu Hanya Mengambil Tauhid Asma Wasifat Satu Sifat Saja Satu Asma Saja Yaitu Tauhidul Iroda Saya Ingin Menjelaskan Bagaimana Allah Menolong Pak Masudi Ini Dengan Sifat Dengan Tauhid Iroda Tauhidul Iroda Tauhidul Iroda Ini Dalam Bahasa Jawa Itu Manung Galing Karep Jadi Manung Galing Karep Jadi Bersatunya Kemauan Pak Masudi Dengan Kemauan Allah Jadi Dipasrahkan Menyatu 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 Itu Dalam Dua Hal Sebetulnya Pertama Menyatu Dengan Allah Itu Dengan Hal-hal Yang Dohir Yang Dohir Ini Adalah Yang Syari Yang Disyariatkan Yang Disyariatkan Ini Dihimpun Dalam Kalimat Takwa Mengerjakan Yang Diberintah Menjauhi Yang Dilarang Itu Berarti Kita Ngikuti Keharapnya Allah Kalau Keharapnya Kita Denger Suara Adan Keharapnya Kita Nari Selimut Terus Menyatuhkan Dengan Keharapnya Allah Akhirnya Kita Bangun Sebelum Subuh Malam Kita Ngikuti Kehendak Allah Itu Namanya Tauhidul Iradah Bahwa Allah Ini Punya Keharap Sama Kita Ini Jangan Sampai Kita Ini Keharapnya Sendiri Kalau Kita Keharapnya Sendiri Ya Mesti Bingung Akhirnya Hidup Bingung Apa Yang Kita Kerjakan Di Dunia Ini Semua Miliknya Allah Dan Kalau Itu Dihadirkan Kepada Kita Sifatnya Titipan Atau Amanah Kalau Tidak Ditinggalkan Oleh Dunia Maka Kita Yang Meninggalkan Dunia Pasti Pasti Faji Masuddi Pernah Ditinggalkan Dunia Pernah Mengalami Nanti Satu Saat Dunianya Yang Banyak Ini Akan Ditinggal Juga Kalau Kita Ikut Karab Nya Allah Insya Allah Allah Akan Siapkan Yang Lebih Baik Dari Itu Semuanya Dari Itu Yang Kedua Itu Menunggalin Karab Itu Tauhidul Iradah Itu Terhadap Takdir Karena Ini Goib Ada 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 Orang Tau Maka Ketika Kita Menjalankan Karab Dan Ketika Kita Menerima Takdirnya Allah Maka Yang Ada Di Benak Kita Itu Kita Nerima Lalu Kita Mengatakan Semua Yang Datang Dari Allah Itu Baik Dan Allah Tidak Mungkin Salah Tidak Mungkin Harus Menyakin Itu Dulu Ya Nah Ini Kisah Yang Menarik Yang Seperti Ini Ada Raja Ada Raja Punya Pembantu Satu Saat Raja Ini Senang Berburu Satu Saat Dia Setelah Berburu Sebelum Dia Berburu Pembantunya Ini Orang Yang Dekat Kepada Allah Dia Punya Tauhidul Iradah Dia Selalu Mengatakan Kepada Raja Wai Raja Pokoknya Kita Bertakwa Allah Itu Baik Dan Allah Selalu Memberi Yang Terbaik Dan Allah Itu Tidak Pernah Salah Kamu Ngomongnya Apa Katanya Raja Satu Saat Dia Berburu Dengan Raja Berburu Tiba Tiba Raja Ini Diterkam Oleh Binetang Buas Ditolong Sama Pembantunya Ini Karena Ini Raja Dia Tapi Yang Tidak Tertolong Satu Jarinya Ini Ilang Dianegur Lagi Katanya Tuhan Sambian Baik Kalau Emang Baik Allah Itu Kenapa Saya Sebagai Raja Ini Ilang Jadi Saya Ilang Digigit Binetang Buas Ya Allah Tetap Baik Dan Allah Tidak Salah Sudah Kalau Gitu Selesaikan Ini Diterima Akhirnya Dia Ditar Satu Saat Raja Pengen Berburu Lagi Tapi Dia Sendirian Karena Orang Yang Paling Dipercayaini Sudah Ditangkap Dia Masuk Ke Hutan Terlalu Dalam Karena Yang Dicari Binatang Buruannya Itu Tidak Ketemu Akhirnya Dia Ketemu Orang Primitif Ketemu Orang Primitif Dia Ditangkap Katanya Ini Yang Diharap Harap Oleh Dewa Saya Maka Saya Akan Persembahkan Dia Untuk Dewa Lalu Sudah Dibawa Ke Altar Dia Akan Dibunuh Setelah Diberiksa Anggota Tuguhnya Jarinya Hilang Terus Katanya Orang Primitif Ini Kita Tidak Mau Menghina Dewa Masa Dewa Mau Kasih Orang Yang Sudah Cacat Akhirnya Dilepas Dilepas Cari Orang Yang Ditahan Pembantunya Keluar Memang Allah Itu Baik Masa Allah Kalau Tidak Karena Jari Saya Ini Hilang Saya Sudah Mati Ternyata Takdirnya Allah Itu Jari Saya Digit Yang Terbaik Masa Allah Tapi Dia Masih Ngeyel Pembantunya Ini Bilang Allah Itu Raja Tetap Baik Dan Dia Tidak Pernah Salah Coba Raja Bayangkan Kalau Saya Tidak Ditahan Pasti Raja Akan Ajak Saya Untuk Masuk Hutan Lagi Dan Kalau Ditangkap Orang Primitif Pasti Yang Dibunuh Saya Masya Allah Karena Anggota Tubuh Saya Ini Lengkap Karena Orang Anggota Pembantunya Percaya Kalau Lengkap Itulah Persembahan Dari Dewanya Masya Allah Apapun Yang Terjadi Dia Terima Saja Orang Jawa Juga Mengatakan Pasrah Bengkoan Pasrah Bengkoan Ini Itu Dalam Rukun Islam Itu Untuk Menegakkan Rukun Islam Yang Kelima Yaitu Menunikan Ibadah Haji Itu Kan Istrinya Ditinggal Hartanya Ditinggal Anaknya Ditinggal Semua Aktivitas Apa Sosialnya Di kampung Yang Ditinggal Yang Jadi Yang Ngurusin Pesantren Ditinggal Yang Ngurusin Yayasan Tinggal Dan Hanya Dia Mengatakan Lebbaik Allah Lebbaik Lebbaik Al-Syari Lebbaik Innal Hamda Wannik Matal Wal-Mulk Dan Dengan Apa Dia Pergi Ke Haji Itu Pertama Dengan Imannya Yang Kedua Pasti Dia Dengan Hartanya Tapi Apa Yang Diingatkan Allah Di Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 197 Ketika Orang Itu Sudah Kaya Artinya Allah Menggambarkan Orang Nai Haji Ini Orang Mampu Orang Mampu Ini Oleh Allah Diingatkan Berbekal Berbekal Tidak cukup Dengan dunia ini Yang kamu bawa Dan Sebaik Baiknya Bekal itu Adalah Takwa Dan Takuni Ya Ulil Al-Baqarah Ada Stressing Di sini Ada Penekanan Dan Takutlah Kepadaku Wah Orang Orang Yang Berakal Itu Orang Yang Seperti Ini Itu Dipanggil Khusus Sama Allah Kenapa Dipanggil Khusus Karena Orang Yang Sehat Apalagi Dia Pengusaha Ini Kalau Tergelincir Berat Maka Dalam Dalam Hukum Islam Itu Berlaku Juga Seperti Dalam Hukum Ekonomi High Risk High Return Low Risk Low Return Makin Tinggi Risiko Dalam Perjalanan Hidup Seseorang Itu Itu Pengembalian Makin Besar Masya 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 Tapi Makin Kecil Risikonya Makin Kecil Pengembalian Di situ Pertolongan Allah Itu Asbabnya Bertakwa Subhanallah Makanya Di sini Manunggaling Kaul Karub Menyatunya Kemauan Allah Dengan Kemauan Manusia Itu Itu Dalam Takdir Terutama Ketika Takdir Itu Datang Mesti Kita Mengatakan Ini Yang Terbaik Dan Allah Tidak Mungkin Salah Dan Allah Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Dalam Sebuah Hadis Dan Hadis Ini Ada Di Kitab Barang Barang Siapa Yang Dikendaki Kebaikan Oleh Allah Maka Dia Didadangkan Pada Dia Itu Musibah Jadi Orang Yang Diberi Musibah Karena Dia Dikendaki Lebih Baik Oleh Allah Karena Allah Juga Berfirman Di Dalam Surat Alam Nasra Surat Yang Ke 94 Ayat 5 Dan 6 Fa Inna Ma'al Usri Yusra Inna Ma'al Usri Yusra Dua Kali Itu Allah Sebutkan Maka Sesungguhnya Di Dalam Kesulitan Itu Ada Kemudahan Dan Sungguh Di Dalam Kesulitan Itu Ada Kemudahan Maka Kalau Ada Kesulitan Jangan Lari Mendekat Kepada Allah Artinya Jangan Lari Dari Kenyataan Apa Yang Sudah Biasa Dilakukan Terus Dilakukan Jangan Berhenti Tapi Tingkatkan Kedekatannya Kepada Allah Karena Allah Akan Mengganti Yang Tidak Terhingga Karena Dalam Dalam Tata Bahasa Arab Itu Kalimat Fa Inna Ma'al Usri Itu Dengan Alif Lam Alif Lam Itu Artinya Ma'rifah Kesulitan Itu Ditentukan Satu Saja Tapi Kemudahan Itu Nakira Tidak Terhingga Jadi Kemudahan Itu Tidak Terhingga Sarat Apa Saratnya Tadi Itu Ya Lalu Jangan Lari Tingkatkan Ketakwaan Kepada Allah Dan Ketakwaan Itu Banyak Digatakan Dalam Al-Quran Kalau Seperti Yang Tadi Pak Haji Masudi Ceritakan Itu Sebetulnya Itu Menggambarkan Ula'iqahumul Muttakun Dan Mereka Itu Orang-orang Yang Bertakwa Siapa Orang Yang Bertakwa Itu Pertama Orang Yang Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Hari Akhir Beriman Kepada Malaikat Beriman Kepada Kitab Kitab Dan Beriman Kepada Nabi Lalu Bagaimana Aplikasinya Dalam Kehidupan Ini Dia Memberikan Yang Terbaik Yang Paling Dia Cintai Kepada Orang Dekat Yang Dia Miliki Yaitu Istri Dan Anak Anak Baru Anak Anak Yatim Orang Orang Miskin Orang Yang Berjalan Di Jalannya Allah Atau Orang Musafir Kemudian Orang Yang Meminta Minta Dan Orang Yang Akan Dimerdekat Dalam Perbudakan Lalu Dia Menegakkan Sholah Lalu Dia Membayar Zakat Lalu Dia Memenuhi Janjinya Apabila Dia Berjanji Kemudian Kemudian Dia Sabarlah Sabar Dalam Hal Apa Sabar Di Dalam Menghadapi Kesempitan Sabar Di Dalam Menghadapi Penderitaan Dan Sabar Di Dalam Menghadapi Peperangan Baru Allah Mengatakan Mereka Itulah Orang Yang Jujur Dan Mereka Itulah Orang Yang Bertakwa Jadi Apa Yang Digambarkan Pak Haji Masudi Tadi InsyaAllah Jauh Dari Apa Yang Allah Sudah Kriteriakan InsyaAllah Semua Orang Itu Akan Bisa Seperti Pak Haji Masudi Jumat Mungkin Penampakannya Tidak Selalu Sama Ada Yang Ditampakkan Lalu Hartanya Ditambah Tapi Ada Yang Cuma Ketendangannya Ditambah Karena Memang Dia Sudah Kaya Sudah Kaya Dia Sudah Menghitung Kekayaannya Susah Tapi Ketendangan Tidak Ada Ini Kan Juga Masalah Sebetulnya Masalah Jadi Makanya Kalau Orang Orang Itu Sampai Mendekat Kepada Allah Itu Kadang Kadang Sudah Melampaui Yang Disyariatkan Karena Memang Dia Percaya Kepada Meyakini Takdir Allah Itu Mesti Baik Dan Mesti Allah Itu Tidak Salah Masya Luar Luar Bisa Sekali Apa Ya Sudah Kita Dengar Bersama Tadi Sahabat Bahwasanya Apa Namanya Ternyata Kunci Untuk Kita Terbebas Dari Masalah Adalah Bagaimana Kita Pertama Mengenali Memahami Kehendak Allah Kemudian Mengikuti Kehendak Allah Sehingga Terjadi Kebersamaan Seperti Rel Kereta Masya Allah Disitulah Kemudian Insya Allah Masalah Kita Terjecakan Apapun Itu Alhamdulillah Saya Ikut Ini Lagi Bagi Para Natisin Semuanya Yang Ingin Mengenal Saya Lebih Dekat Mari Bisa Beli Ini Buku Biografi Saya Insya Allah Banyak Bisa Bisa Diambil Hikmahnya Dari Buku Ini Dan Nantinya Buku Ini Juga Akan Membawakan Sebuah Kebaikan Pada Diri Kita Semua Dan Dari Hasil Penjualan Ini Insya Allah Kita Akan Gunakan 100% Untuk Pembangunan Pondok Pesantren Islamic Center Istana Al-Quran Yang Saat Ini Kita Lagi Merlukan Biaya Untuk Pembebasan Lahan Di Belakang Sekitar 4 Miliar Setengah Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Oke Teman-teman Mungkin Sekian Dulu Terima kasih Udah Nonton Dan Jangan lupa Seperti Biasa Subscribe Dan Share Sebanyak-banyaknya Karena Dengan Membagikan Video Ini Saja Insya Allah Akan Mendapat Ganjaran Yang Luar Biasa Dari Allah Jadi Yang Dari Share-sharean Tadi Ada Yang Beli Kemudian Ada Yang Mendapatkan Ilmu Kemudian Berubah Itu Dari Hasil Membagi Video Juga Mendapatkan Ganjaran Yang Insya Allah Memberatkan Mijan Kebaikan Kita Oke Sampai Disini Dulu Ketemu Di lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh